Intro Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julen Oke, di video kali ini saya akan membahas benang velvet small ply Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya Seperti biasa, sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta follow semua social media kami ya Oke, jadi di depan saya ini sudah ada benang velvet small ply Jadi saya itu exciting banget ya teman-teman Jadi setelah sekian lama mencari, akhirnya menemukan benang velvet yang small ply Jadi di sini ini, benang velvet ini adalah benang yang biasanya itu adanya yang beef ply gitu ya Nah di sini unik banget nih, karena ini saya sudah menemukan benang small ply Dan ini tuh cocok banget untuk bikin amigurumi ya teman-teman Jadi karena dia bulunya nggak terlalu panjang-panjang seperti itu dan ini juga enak banget untuk dibikin wearables Nah seperti apa detailnya? Kita akan lihat lebih detail ya Nah di sini saya sudah ada dua warna nih, yang ini adalah abu-abu muda dan yang bawah ini abu-abu tua Nah kalau misalnya teman-teman lihat, di sini ini package-nya satu gininya ini 100 gram, kurang lebih panjangnya itu sekitar 200 meter Untuk crochet hooknya ini menggunakan ukuran 3 mili, kalau knittingnya juga sama ya, kurang lebih 3 mili sampai 3,5 mili itu masih oke Nah sekarang kita akan lihat detail benangnya ya Oke sekarang kita akan lihat detail benangnya Jadi kalau misalnya biasanya nih yang banyak di pasaran itu benang velvet itu big ply seperti itu ya Nah kalau di sini dia itu benangnya kecil nih teman-teman, jadi ini termasuk yang golongan small ply Kalau kita lihat juga bulu-bulunya itu dia nggak terlalu panjang ya teman-teman, jadi dia pendek-pendek gitu Dan kalau misalnya kita rabah seperti ini, bulunya itu juga cukup halus Tetapi memang kalau velvet kelemahannya, itu dia gampang sekali untuk rontok ya teman-teman Jadi misalnya ini patahannya setelah bekas guntingan, kalau kita tarik seperti ini itu biasanya ada yang beberapa yang rontok seperti itu Nah kalau benang velvet yang small ply ini, teksturnya juga cukup halus ya teman-teman Dan ini cocok banget untuk bikin amigurumi Sekarang kita akan coba merajutnya ya Seperti tadi yang sudah direkomendasikan, jadi untuk menggunakan benang velvet small ply ini saya menggunakan hakpen ukuran 3 mili Sekarang kita akan coba merajutnya ya Jadi kalau misalnya benang velvet yang big ply itu kadang susah untuk dirajut ya teman-teman Lebih tepatnya sih karena tidak terlihat gitu ya, kalau di sebelahnya, loop sebelahnya seperti itu Nah kalau yang small ply ini, karena dia bulunya pendek, itu sebenarnya lebih gampang untuk dirajut ya teman-teman Dan dia juga nggak gampang nyangkut-nyangkut seperti itu Ini saya mau bikin double crochet Dan kalau misalnya terlihat di sini, ini cukup mudah terlihat ya teman-teman Jadi teman-teman nggak akan susah untuk merajutnya Bagi teman-teman pemula yang pengen nyobain benang velvet Ini juga bisa sangat recommended banget ya Kalau misalnya susah menggunakan yang big ply, yang small ply ini juga patut dicoba Dan kalau misalnya benang velvet ini misalnya teman-teman mau bongkar seperti itu Ini bulunya hati-hati, gampang sekali untuk terlepas Jadi kalau misalnya mau merajut itu jangan terlalu diteken ya teman-teman Atau ditarik seperti itu Tetapi kalau dibandingin sama yang big ply, bulunya masih nggak terlalu gampang lepas sih yang ini Jadi lebih mudah yang big ply itu, karena lebih panjang ya bulu-bulunya Nah seperti ini kurang lebih teman-teman hasilnya Ini cukup mudah untuk dirajut ya teman-teman Oke jadi hasil rajutnya seperti ini ya teman-teman Dan dia itu karena bulunya pendek, jadi dia mudah untuk dirajut ya Jadi kita bisa masih bisa melihat stitches di sebelahnya seperti itu Ini saya udah bikin swatchesnya juga Nah seperti ini teman-teman hasilnya Terlihat sekali ya kalau misalnya velvet itu terlihat kayak ada lapisan bulunya seperti itu Dan dia cukup stretch juga Kalau menurut saya sih benang velvet yang small ply ini cocok banget untuk bikin amigurumi ya teman-teman Kalau misalnya teman-teman pengen nyobain yang waktu itu kalau big ply itu amiguruminya susah gitu ya bikinnya Teman-teman bisa nyobain bikin amigurumi atau boneka rajut menggunakan velvet yang small ply ini Kemudian untuk project-project wearables itu juga masih bisa ya teman-teman Karena velvetnya ini juga cukup lembut ya Dan kalau misalnya teman-teman mau cobain untuk project baby Ini saya nyaraninnya untuk sepatu-sepatu aja ya teman-teman Jadi kalau misalnya wearables baby itu saya tidak menyarankan Benang velvet ini memang tidak ada labelnya ya teman-teman Jadi saya udah dapet itu udah polosan gini aja Tetapi di deskripsinya itu dijelaskan kalau dalam satu package-nya ini adalah 100 gram Dan panjangnya itu kurang lebih 200 meter Untuk hakpen dan segala macam disitu juga dijelaskan ya di dalam deskripsinya itu Nah bagi teman-teman yang pengen nyobain juga benang velvet small ply ini Bisa langsung aja cek di link pembeliannya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi ya Teman-teman bisa langsung cek aja ke situ Overall benang velvet small ply ini bisa banget dibuat amigurumi Beberapa project wearables Kemudian untuk home decor juga lucu Kalau misalnya teman-teman mau bikin tas atau dompet itu juga bisa banget Kalau misalnya mau bikin karpet itu juga bisa banget menggunakan benang velvet ini Tetapi jangan lupa kalau untuk karpet selalu pakai alas anti-slip ya Jadi supaya nggak licin seperti itu Nah buat teman-teman pencinta benang velvet atau benang blue drew Wajib banget nyobain benang velvet yang small ply ini Karena bener-bener beda ya feelnya dengan benang velvet yang big ply Oke itu tadi review singkat saya tentang benang velvet small ply Semoga ini membantu teman-teman semua Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Kita ketemu di video berikutnya Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax